Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuma kembali dengan saya Anggat Teguh Prasetyo kali ini kita akan kumyah manajemen pendidikan Islam dengan topik mengupas ide menyusun judul proposal skripsi dengan tema manajemen SDM di kita akan menyusun ya menyusun pro posal skripsi yang bertema MSDM jadi MSDM ini terkait dengan pengembangan kompetensi atau skill para aktor para pelaku atau aktor di lembaga pendidikan lembaga pendidikan nah siapa saja siapa saja mereka khususnya yang ada di lembaga pendidikan lembaga pendidikan baik itu yang yang di sekolah maupun madrasa siapa saja mereka yang pertama tentu saja adalah guru ya guru ya guru atau disebutnya pendidik ya yang kedua ada setiap dengan staf staf ini macam-macam yang secara umum disebut dengan tenaga kedua kependidikan kedidikan siapa saja mereka yang pertama staf tu atau tata pesaha yang kedua pustakawan nah ini yang mengawangi yang mengurusi bidang perpustakaan yang ketiga ada yang disebut dengan arsiparis bagian arsip ada juga yang disebut dengan laboran 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 ini mengurusi laboratorium ada juga penjaga sekolah ada juga keamanan sekuriti sekuriti nah yang ketiga setelah guru staf ada kepala sekolah atau madrasa yang keempat ada namanya pengawas sekolah atau supervisor supervisor pengawas kalau pendidikan lembaga pendidikan formal pendidikan formal lembaga pendidikan formal nah kalau dia ini pengawas sekolah ini kalau pendidikan formal itu ada yang di SMP SD SMA kalau lembaga non formal namanya penilik penilai 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 ini ada yang bekerja di PKBM pusat kegiatan belajar masyarakat ada yang namanya SKB sanggar kegiatan bersama jadi yang baru bergabung saya ulangi lagi biar mengikuti dari awal bahwa kita hari ini adalah mencoba mengupas ide menyusun judul proposal skripsi dengan tema manajemen sumber daya manusia atau MSDM MSDM ini tujuannya ya pertama untuk peningkatan kompetensi skill para pelaku atau aktor di lembaga pendidikan siapa saja mereka mereka ini yang pertama adalah guru pendidik kedua staff atau tenaga kependidikan antara lain staff TU rata usaha atau pustakawan perpustakaan arsiparis atau arsiparis ini yang mengawangi pertanggung jawab terhadap arsip-arsip yang ada di sekolah yang ke selanjutnya staffnya adalah laburan laboratorium yang kelima penjaga sekolah atau penjaga sekolah yang kelima F ini keamanan atau sekuriti atau sapam yang tiga kepala sekolah atau madrasa yang keempat pengawas sekolah atau supervisor SD, SMP, SMA pengawas sekolah ini disamping sebagai seorang yang mengawasi kinerja kepala sekolah dan kinerja guru di sekolah dia juga bertanggung jawab untuk mengembangkan profesionalitas guru yang ada di sekolah jadi pengawas sekolah ini 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 disebut juga gurunya para guru gurunya para guru gurunya para guru karena dia yang bisa sebagai guru senior yang biasanya melatih skill para guru yang ada di sekolah baik para ator-ator ini akan kita jadikan sebagai sumber atau tema dalam pengembangan SDM yang ada di sekolah sebagai salah satu rujukan untuk menyusun judul skripsi sekarang bagaimana menyusun judul menyusun 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 judul skripsi skripsi yang mengkaitkan guru atau guru dengan MSDM tujuan MSDM jadi kita akan menyusun judul skripsi yang mengkaitkan guru dengan tujuan MSDM nah guru itu guru ya sebagaimana dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen itu kan punya empat kompetensi empat kompetensi empat kompetensi itu artinya skill kemampuan skill atau kemampuan ini ada iklan dulu tampil buku ada empat kompetensi kompetensi satu kepribadian bukan kepribadian tapi kepribadian yang kedua kompetensi sosial yang ketiga kompetensi pedagogik yang D adalah kompetensi profesional khusus guru PAI ya guru PAI khusus guru PAI ini ini ada yang namanya kompetensi leadership atau kemimpinan Nanti kita mengkaitkan MSDM dengan guru contohnya langsung miscontoh contoh judul skripsi yang terkait dengan MSDM dan guru misalnya ya satu manajemen yang paling mudah dulu pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi kompetensi keperibadian dan profesional guru di SMP atau SMA nah kompetensi kompetensi peribadian dan profesional atau dibalik pedagogik dan sosial ini variable satu ini variable dua yang paling mudah yang kedua misalnya misalnya kita kaitkan dengan MGMP apa sih MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran jadi di sekolah-sekolah itu sekolah SMP atau SMA atau MTS atau MA itu ada namanya MGMP MGMP ini organisasi profesi guru organisasi profesi guru jadi biar guru itu pinter itu punya komunitas belajar komunitas belajar nah guru-guru yang mengajar dengan pelajaran yang sama itu tergabung dalam MGMP nah misalnya gak apa-apa ini kita turunkan ya misalnya ya peran yang paling sederhana peran MGMP dalam meningkatkan SDM dan dan profesionalitas guru nah guru bidang studi boleh ya guru PAI guru bahasa Indonesia guru SKI seterah di SD atau di sekolah mana SMP atau SMA yang baru bergabung boleh langsung bertanya ya kalau gak paham ya ini MGMP yang tadi yang ini standar saja ini ya manajemen pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi keberadaan dan profesi guru yang kedua kita mencoba dari sisi MGMP ya organisasi profesi guru nah ini MGMP itu apa musawara guru mata pelajaran ya nah ini kita contoh ini peran MGMP dalam meningkatkan SDM dan profesi guru PAI ya boleh saja guru bahasa Indonesia SKI dan sebagainya di SMP atau SMA ya misalnya kita kaitkan lagi ya kita kaitkan nomor 3 misalnya mengkaitkan kepala sekolah dengan guru nah temanya masih MSDM nah ini kalau kita kaitkan dengan kepala sekolah misalnya dengan dengan guru nah bisa saja kita misalnya ya ini kita turunkan ya misalnya inovasi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru guru di sekolah atau madrasa jadi kinerja dan profesionalitas ini kan tujuan MSDM nah jadi ini bisa kita turunkan ya jadi MSDM nya diturunkan dalam bentuk fungsional yaitu kinerja atau profesionalitas guru atau yang lain ya nah ini misalnya meningkatkan kompetensi kompetensi pedagogik dan perilaku asertif guru ini juga bisa bisa macam-macam nah masih tentang kepala sekolah nah masih tentang tema kepala sekolah dan guru dalam MSDM nah ini kita pecah juga bisa ya misalnya ya implementasi implementasi kompetensi supervisi ya supervisi akademik kepala sekolah kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pengajaran ya mutu pengajaran misalnya ya mutu pengajaran dan mutu pengajaran dan pengajaran dan pedagogik ya guru di sekolah atau materasa jadi ini kompetensi supervisi itu pengawasan akademik nanti kepala sekolah itu kan kepala sekolah itu kan punya kompetensi yang macam-macam kompetensi kepala sekolah itu kan macam-macam ada kompetensi kepimpinan kan kemampuan dia dalam memimpin sekolah ada kompetensi supervisi ya kan ada kompetensi kewirausahaan ada kompetensi pengelolaan keuangan dan sebagainya ini juga bisa kita jadikan judul ini misalnya pengelolaan keuangan misalnya penerapan kompetensi pengelolaan keuangan keuangan kepala sekolah dalam menciptakan kawasan bebas korupsi di sekolah nah ini juga bisa misalnya penerapan kompetensi pengelolaan keuangan kepala sekolah dalam menciptakan kawasan bebas korupsi di sekolah atau ini misalnya kewirausahaan misalnya ini yang lain ya strategi misalnya kepala sekolah dalam memberdayakan kooperasi dan kompetensi kewirausahaan tenaga kependidikan di sekolah atau madrasa saya bacakan lagi ya ini misalnya judul yang judul yang lain strategi kepala sekolah dalam memberdayakan kooperasi ya kooperasi boleh ya dan kompetensi kewirausahaan tenaga kependidikan di sekolah atau madrasa ini biar kegiatan ekonomi ya kegiatan ekonomi di sekolah atau madrasa itu jalan sehingga lebih sejahtera ya sejahtera gurunya sejahtera staffnya sekolahnya lebih kaya dan sebagainya itu juga bisa halo bagaimana pak dengan pengawas sekolah tadi ada oh ya dengan staff ya sekarang kalau misalnya kita meliti tentang staff ya staff atau tenaga kependidikan staff atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah sekolah atau padarasa ya bisa aja misalnya kita dari sudut pustakawan tadi ya pustakawan misalnya satu ya ini pustakawan itu orang-orang yang berdanggung jawab terhadap keperlangsungan perpustakaan yang ada di sekolah misalnya ya manajemen manajemen pengembangan SDM SDM pustakawan untuk ya meningkatkan kemampuan ya kemampuan literasi guru literasi guru dan prestasi akademik siswa di sekolah atau madrasa saya ulangi lagi ya karena tulisan saya jelek saya bacakan biar jelas bacanya ya ini kalau kita melihat tentang staff atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah atau madrasa salah satunya adalah pustakawan ya contohnya bapak contohnya seperti ini ya manajemen pengembangan SDM pustakawan untuk meningkatkan kemampuan literasi guru ya dan prestasi akademik siswa di sekolah atau madrasa kemampuan literasi itu apa sih pak ah biasanya bingung ya kemampuan kemampuan literasi itu apa kemampuan literasi itu apa kemampuan membaca menulis berkarya ini juga penting literasi guru ini jangan sampai guru itu kemudian menjadi asing dengan kegiatan kegiatan yang bersifat akademik ya kemampuan literasi ini dari sudut pustakawan ya pustakawan atau dari sudut dari sudut yang lain pak yang lain ya misalnya ini masih temanya pustakawan ya biar banyak ide untuk membuat proposal skripsi biar cepat lulus misalnya pustakawan ini kita kaitkan dengan learning community yang ada di sekolah learning community bagi yang baru dengar apa sih learning community ini komunitas pembelajar komunitas belajar jadi di sekolah-sekolah itu biar semakin masif siswanya dan gurunya dibentuk grup-grup grup-grup klub diskusi semacam klub diskusi klub diskusi jadi seperti yang dilakukan di kampus kita di Iwin Malang Iwin Malang itu kan sering melakukan kegiatan online research skill research skill ini skill dalam meneliti mengmanfaatkan media Mendeley dan Sotiro ini kan sering kita dengar ya di perpustakaan sering melakukan ini ini juga bisa kita teliti ya teliti ya misalnya tadi ya peran mustakawan dalam membangun budaya budaya akademik atau membangun learning community dan online research skill mahasiswa mahasiswa di Iwin Malang ini juga enak ini ya jadi penelitiannya di perpustakaan Iwin Malang di perpustakaan Iwin Malang jadi nggak usah jauh-jauh setiap hari ke perpustakaan mengejarkan skripsi narasumbernya adalah para pustakawan yang ada di Iwin Malang itu sendiri saya bacakan ulang ya biar nggak bingung ya ini peran pustakawan dalam membangun learning community atau budaya akademik dan online research skill mahasiswa di Iwin di perpustakaan Iwin Malang ini enak setiap hari ke perpustakaan sambil meneliti sambil diskusi dengan pustakawannya jadi nggak perlu banyak biaya untuk melakukan kegiatan pengerjaan skripsi ini dari sudut pustakawan begitu mau pakai ini ini ada iklan dari anak saya ya selanjutnya silakan yang ingin bertanya ingin bertanya misalnya dari sisi yang lain dari laboran laboran ini dari staff laboran staff laboran staff laboran itu staff yang mengurusi mengurusi laboratorium 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 yang ada di sekolah laboratorium yang ada di sekolah itu kan macam-macam laboratorium laboratorium di sekolah itu kan macam-macam ya ada laboratorium lab komputer ada laboratorium laboratorium bahasa ada laboratorium IPA dan sebagainya lab pada kita ada lab mikro teaching ini bisa saja kita jadikan sebagai sumber proposal skripsi proposal skripsi misalnya ya ini jadi kita akan meneliti dari sudut staff laporan nah tinggal masukkan-masukkan saja ya kinerja laboran dalam meningkatkan pelayanan dan mutu lab mutu pengelolaan laboratorium komputer dan lab bahasa di sekolah atau madrasa madrasa misalnya kalau kita ingin meliti tentang sosok staff bernama laporan yang mengurusi laboratorium yang ada di sekolah ini bisa 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 ini misalnya kinerja laburan dalam meningkatkan pelayanan dan mutu pengelolaan laboratorium komputer dan laboratorium bahasa di sekolah atau madrasa kan gitu jadi ya bisa diganti dengan laboratorium MIPA atau laboratorium apa namanya itu elektro elektro ya sebagainya ini dari segi laburan kalau kalau dari segi TU ya staff TU ya juga bisa staff TU atau tenaga kependidikan ya 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 biasanya kan staff TU ini mengurusi tentang administrasi ya administrasi yang ada di sekolah di sekolah administrasi ini ya bisa terkait dengan surat menyurat ya kan bisa terkait dengan pembayaran SPP legalisir legalisir ijasa ya kan nah ini juga bisa ya kita melihat pakai kata kinerja ya saya saya kinerja tenaga kependidikan tenaga kependidikan dalam menciptakan layanan akademik prima layanan akademik akademik prima dan bebas pungli bebas pungli penghutan liar atau bebas gratifikasi di sekolah atau materasa tau ya gratifikasi ya ini misalnya ya kinerja tenaga kependidikan dalam menciptakan layanan akademik prima ya prima ini menciptakan mutu layanan akademik dan bebas gratifikasi atau bebas penghutan liar di sekolah atau materasa ini juga bisa ya sampai juga bisa macam-macam untuk membuat ide penulisannya jadi ada dari sisi guru ada dari sisi tenaga kependidikan statu ada laporan ada apa ada pustakawan ya kan nah ini juga yang lain juga bisa ini misalnya biar sekolahnya aman ya misalnya dari segi keamanan sekolah keamanan sekolah jadi kita ingin melihat keamanan sekolah dan pemeliharaan aset agar asetnya itu gak gampang rusak aset itu ya kepemilikan lahan kepemilikan tanah ya sama saja ya kepemilikan apa mutu sarpras dan sebagainya ini terkait dengan sarpras ini juga bisa ya ya jadi misalnya strategi kepala sekolah dalam pemeliharaan aset dan mutu sarana prasarana di sekolah atau madrasa aset itu ya biar aset itu ya terkait dengan pemeliharaan tanah pemeliharaan tanah biar tanahnya semakin luas kalau luas berarti kan sekolahnya itu bisa membangun gedung yang lebih banyak kan begitu ya lebih banyak kemudian juga fasilitasnya olahraganya lebih luas dan sebagainya ini juga bisa ya nanti kita meneliti dari segud pemeliharaan aset atau perluasan aset ya nah ini strategi kepala sekolah dalam pemeliharaan aset dan mutu sarana damas sarana di sekolah nah itu ini kita lihat ya sekarang terkait dengan pengawas misalnya terkait dengan pengawas pengawas sekolah pengawas sekolah ini guru guru senior yang mengawasi mengawasi kinerja kepala sekolah dan guru pengawas sekolah ini kalau kalau SD dibawa pemda kalau SMP SMA kalau salah dibawa provinsi kalau tidak salah ini misalnya kinerja pengawas sekolah dalam supervisi nah ini panoja peran ya kinerjanya kita ganti di sini dalam supervisi atau pengawasan dalam pengawasan kinerja kinerja kepala sekolah dan guru di SMP atau SMP atau SMP atau MTS atau MA nah ini misalnya kinerja kepala sekolah eh peran pengawas sekolah dalam supervisi kinerja kepala sekolah dan guru di SMP atau SMA peran pengawas sekolah dalam supervisi kinerja kepala sekolah dan guru di SMP atau SMA nah ini juga bisa kita variasikan yang lain ya peran pengawas sekolah dalam pengawasan penyaluran penyaluran dana bos nah ini juga boleh di madarasa atau sekolah biar dana bosnya itu tepat sasaran dan tidak dikorupsi misalnya atau penyalahgunaan anggaran ya itu juga bisa misalnya penyalahgaraan penyalahgaraan sekolah penyalahgaraan kawasan zona integritas zona integritas itu artinya bebas korupsi ya bebas korupsi di sekolah atau madarasa di sekolah atau madarasa melalui penerapan kompetensi kompetensi supervisi kepala sekolah nah ini penyalahgaraan kawasan zona integritas di sekolah melalui kompetensi penerapan penerapan kompetensi supervisi kepala sekolah atau penerapan kompetensi supervisi pengawas sekolah boleh pengawas boleh kepala sekolah jadi pencintaan sekolah bebas anti korupsi bisa saja pencintaan sekolah atau madarasa anti korupsi melalui penerapan kompetensi supervisi kepala sekolah dan kepala sekolah dan kepala sekolah atau pengawas sekolah nah ini juga bisa penyelenggaraan sekolah adiwiata digeser-geser ini diganti adiwiata atau digeser yang lain ya boleh aja misalnya ya perilaku anti korupsi sekolah anti korupsi kepala sekolah dalam menjaga atau mengelola keuangan dan penyaluran bos di sekolah nanti perilaku anti korupsi kepala sekolah dalam mengelola keuangan dan penyaluran bos di sekolah atau madarasa nah itu juga boleh sisi yang lain yang lain sehingga tema-tema kita sangat beragam tidak itu itu aja tidak itu itu aja ada pertanyaan dari teman-teman atau dari para mahasiswa yang ingin bertanya silahkan ya oh ini sudah penuh semua ini saya bingung mau nulis dimana kertasnya saya cek di apakah ada yang ingin bertanya sebelum ya nanti misalnya tadi ini ya sekarang kita beranjak membuat rumusan pertanyaan dari judul yang sudah kita buat misalnya tadi ini yang mana anaknya ini ya yang misalnya yang ini aja ya ini anaknya ini kertasnya sudah habis mungkin bisa tidak apa-apa campur-campur begini ya tidak punya kertas lagi semoga bisa terbaca ya misalnya tadi ya misalnya strategi bustakawan dalam menciptakan learning community dan online research skill mahasiswa di perpustakaan winmalang 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 misalnya kita sekarang ingin ini misalnya ingin meneliti strategi bustakawan dalam menciptakan learning community dan online research skill mahasiswa di perpustakaan winmalang nah bustakawan ini kalau membuat fokus penelitian fokus penelitian atau rumusan masalah semoga terbaca ya karena kehabisan kertas ini nanti rumusan masalah untuk level skripsi itu menanyakan kalau nggak what how apa atau how bagaimana level skripsi yang masih pemula skripsi itu pemula peneliti pemula masih awam makanya pertanyaannya tidak jauh dari what apa dan how atau bagaimana nah rumusan masalah dalam skripsi itu biasanya terkait dengan tiga aspek yang pertama terkait dengan proses proses pelaksanaannya pelaksanaan pelaksanaan proses yang kedua dari dampak atau implikasi atau kayak apa hasilnya kayak apa hasilnya yang ketiga analisis faktor faktor ini faktor-faktor yang bisa mendukung bisa faktor yang menghambat bisa faktor lingkungan apa yang kemudian mendukung adanya itu nah ini kita turunkan kita turunkan menjadi rumusan masalah terkait dengan pelaksanaan ya proses ya nanti kalau anak S1 kan rumusan masalah itu terkait kalau enggak what apa atau how bagaimana kalau kamu sudah S2 S2 atau S3 ini biasanya why bagaimana why mengapa mengapa ini lebih filosofis dibandingkan dengan what dan how ini kalau saya ulangi lagi kalau jodohnya seperti ini ya strategi pustakawan dalam meningkatkan online research skill mahaswa dan penciptaan budaya akademik atau learning community di perstakaan Winmalang bagaimana rumusan masalahnya rumusan masalah itu terdiri kalau skripsi terdiri dari tiga aspek yang ditanyakan kalau enggak proses ini terkait dengan pelaksanaan kalau yang kedua terkait dengan dampak dampak ini atau implikasi atau hasilnya kayak apa pas sederhananya seperti itu yang ketiga analysis faktor faktor ini apa saja faktor yang mendukung menggambat lingkungan apa seperti itu nah langsung kita terapkan ini kalau terkait dengan proses ya bagaimana atau strategi apa yang dilaksanakan pustakawan dalam peningkatan online research skill maswa dan penciptaan budaya penciptaan learning community pada mahasiswa di win malang di win malang wah ini gak kelihatan sampai semoga bisa terbahaca ya nah ini kalau ini dijadikan pertanyaan nomor satu setegi apa yang dilakukan pustakawan yang dilaksanakan pustakaan pustakawan dalam peningkatan online research skill maswa dan penciptaan learning community di perpustakaan win malang seperti itu kalau belum terbaca tulisan saya saya ulangi lagi biar mantep ya strategi apa yang dilakukan atau yang dilaksanakan pustakawan dalam menciptakan atau meningkatkan online research skill maswa dan penciptaan learning community di perpustakaan win malang ini kalau ada yang tertarik peneliti di win malang kan enak gak perlu banyak biaya ini yang terkait dengan proses setelah proses setelah tahu strategi yang dilaksanakan seperti apa hasilnya kayak apa itu terkait dengan dampak terkait dengan dampak dampak bagaimana dampak dari strategi yang diterapkan pustakawan dalam meningkatkan online research skill maswa dan penciptaan learning community dari di win malang nah ini dampak bagaimana dampak dari strategi yang diterapkan pustakawan untuk menciptakan untuk meningkatkan online research skill maswa dan penciptaan learning community di win malang ini penelitian dari pustakawan nah nah satu terkait dengan proses dua dampak jadi ini urut logika berpikirnya urut setelah diketahui strateginya lalu hasilnya apa itu cara berpikir yang runtut seperti itu kalau runtut akhirnya kan orang menjadi oh ya sistematis secara berpikirnya kan begitu nah yang ketiga ya terkait dengan analisis faktor ya analisis faktor analisis faktor ini apa saja ya apa saja faktor yang mendukung atau yang menghambat dari pelaksanaan strategi penerapan strategi pustakawan dalam meningkatkan online research skill maswa dan penciptaan learning community di Iwin Malang ini faktor seperti itu saya lihat saya lihat dulu di kolom apakah ada yang bertanya oh belum ada saya sampai jam berapa ini saya lihat dulu ada pertanyaankah dari maswa apalagi yang belum ya misalnya terkait dengan budaya organisasi misalnya ini tepi yang lain ini juga boleh dijadikan sebagai tema proposal ya tema proposal budaya organisasi ini macam-macam budaya organisasi budaya kerja ini terkait dengan budaya kerja atau budaya religius ini bisa bisa dijadikan sebagai tema proposal skripsi misalnya tadi masih kita kaitkan ya sebenarnya kemimpinan transformatif kepala sekolah dalam menumbuhkan budaya kerja profesional di kalangan guru guru dan tenaga kependidikan di sekolah atau moderasa misalnya kalau kita mengkaitkan ya mengkaitkan kepala sekolah dengan budaya organisasi budaya organisasi itu ya bisa berupa budaya kerja bisa terkait dengan budaya religius contohnya seperti apa contohnya seperti ini kemimpinan transformatif kepala sekolah dalam menumbuhkan budaya kerja profesional di kalangan guru dan tenaga kependidikan di sekolah atau materasa ini ada pertanyaan dari Cak Kholil Cak Kholil 25 apakah tiga aspek itu harus ada atau menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian jadi saya tulis dimana saya cari petas ini kosong maklum ya tidak punya ini itu tiga aspek rumusan masalah ini adalah yang sering muncul sering muncul atau yang menjadi di modus dari kebanyakan rumusan masalah sebenarnya menyesuaikan kebutuhan penelitian mana yang pertanyaan pertanyaan penelitian yang sifatnya lebih filosofis lebih filosofis lebih urgen bentuk atau penting itu yang ya itu yang diprioritaskan jadi kemampuan iya tiga aspek tadi kan terkait dengan proses ya proses dampak dan faktor ya ini untuk memudahkan kita memudahkan memudahkan menyusun pertanyaan penelitian jadi tidak harus ini tidak harus ini tapi tiga hal ini memudahkan kita menyusun pertanyaan penelitian karena pertanyaan penelitian itu ya tidak jauh-jauh dari tiga ini kalau tidak proses dampak dan faktor coba saya melihat di deskripsi-kripsi yang ada atau di tesis tiga hal itu gitu ya mas kole jadi memudahkan pertanyaan penelitian kita misalnya jenis pertanyaan ini saya beri contoh saya beri contoh jenis pertanyaan apa sih yang membedakan jenis pertanyaan dalam skripsi tes 1 dan tesis atau tes 2 apa sih beda kalau kita ditanya apa sih beda jenis pertanyaan apa sih beda jenis pertanyaan dalam skripsi S1 dan tesis nah ini kan biasanya kita agak-agak bingung apa sih bedanya jenis pertanyaan dalam S1 skripsi atau tesis S2 yang paling sederhana yang paling sederhana ini yang paling sederhana kalau untuk S1 itu biasanya pertanyaannya sama dengan pertanyaan sama dengan anak S2 tapi satu tempat kalau S2 dua tempat ini dua lokasi maksudnya atau misalnya tadi kalau S1 itu deskripsi deskriptif kalau S2 lebih kepada analitik analitik atau perbandingan atau pengembangan teori pengembangan teori tertentu deskriptif itu artinya apa bercerita jadi bercerita levelnya hanya sekedar apa itu yang menceritakan kejadian belum sampai kepada analitik analitik itu artinya temuan-temuan data yang diperoleh itu dikaitkan dengan perkembangan literatur terkini apakah temuan data yang diperoleh oleh peneliti itu mengevaluasi teori sebelumnya atau menyanggah teori sebelumnya atau memperkuat teori sebelumnya jadi dia sudah mengkaitkan dengan teori yang sudah ada saya lihat kalau tidak ada pertanyaan sambil saya lanjutkan setelah kita belajar tentang membuatan rumusan masalah selanjutnya di proposal itu kan ada tujuan tujuan penelitian kadang-kadang sering bingung antara tujuan penelitian dan manfaat penelitian kadang bingung bingung tidak bisa tidak bisa membedakan kadang bingung antara membedakan antara tujuan penelitian dan manfaat penelitian bingung nah tujuan penelitian konsep konsep yang sederhana itu adalah menjawab rumusan masalah menjawab rumusan masalah kalau tadi misalnya tadi rumusan masalahnya atau fokus penelitian penelitiannya dengan strategi apa yang diterapkan pustakawan dalam meningkatkan online research skill mahasiswa di Iwin Malang nah ini kita persingkat misalnya rumusan masalahnya ini strategi apa yang diterapkan pustakawan dalam meningkatkan online research skill mahasiswa di Iwin Malang nah tujuan penelitiannya karena anak S1 nah S1 itu mendeskripsikan strategi yang yang diterapkan pustakawan sampai kepada Win Malang jadi mendeskripsikan strategi itu untuk anak S1 bagaimana dengan S2 kalau anak S2 kalau S2 ya levelnya ditingkatkan mendeskripsikan mendeskripsikan dan menganalisis jadi ada dua kegiatan strategi yang diterapkan menganalisis pustakawan dalam meningkatkan online research skill mahasiswa di Iwin Malang itu anak S1 cukup satu saja untuk anak S2 mendeskripsikan dan menganalisis strategi pustakawan dalam meningkatkan online research skill mahasiswa di Iwin Malang kalau S3 seperti apa Pak menemukan menginvestigasi bisa menganalisis dan menemukan jika itu menganalisis dan menemukan strategi baru atau kombinasi misalnya dari pustakawan Uwin Malang dalam meningkatkan online research skill mahasiswa nah tujuan meridikan seperti ini ini adalah tujuan jangka pendek gak apa-apa itu sah nah itu boleh ini sifatnya tujuan jangka pendek nanti kalau sampean ikut lomba penelitian lomba penelitian atau kompetisi kompetisi peneliti penelitian atau LKTI itu membuat tujuan penelitiannya disamping seperti di atas ada tujuan jangka pendek kan tujuan jangka pendek juga disebutkan tujuan utamanya apa tujuan utamanya apa misalnya jadi tujuan utamanya misalnya menemukan mendesain mendesain strategi tujuan utama saya pindah disini tujuan utama penelitian misalnya kalau sampe kasih seperti ini jauh lebih lebih komplek jauh lebih mengetujuan utama penelitian ini adalah mendesain strategi yang efektif dalam penciptaan learning community dan peningkatan skill mahasiswa jadi menemukan grand design grand design grand design grand design ini strategi besar atau sistem pembelajaran oleh skill dan learning community yang yang keberlanjutannya bisa diteruskan dari generasi mahasiswa satu ke generasi yang lain seperti itu dan tidak pertanyaan ini teknik menyusun tujuan penelitian seperti itu lalu apa bedanya apa kalau manfaat apa bedanya manfaat kalau manfaat penelitian kalau manfaat penelitian itu kegunaan kegunaan dari penelitian kita kalau manfaat penelitian berbicara kegunaan dari penelitian kita bagi peneliti misalnya untuk bagi saya sendiri sebagai seorang peneliti untuk menambah ilmuwan menambah ilmuwan dalam bidang manajemen MBI bagi pustakawan mustakawan Win Malang laporan penelitian kita laporan penelitian kita mungkin sebagai bahan rekomendasi bahan rekomendasi untuk penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan online skill yang lebih baik dari tahun ke tahun nah jadi manfaat penelitian itu bagi diri kita sendiri bisa sampai untuk mendapatkan ijazah ini kan kepentingan yang sangat pragmatis bisa untuk menambah keilmuan bagi pustakawan Win Malang bisa saja laporan penelitian kita sebagai bahan evaluasi bahan evaluasi atas bagaimana plus dan minus penyelenggaraan pelatihan online research skill yang sudah dilakukan bagi Win Malang atau bagi FTK memperkaya kajian memperkaya kajian jadi memberikan kajian alternatif dalam bidang peningkatan pelayanan keperpustakaan di Win Malang jadi hasil research kita ini memperkaya memperkaya sehingga penelitian lain kalau membutuhkan data tentang pelayanan akademik di perpustakaan Win Malang oleh pustakawan itu ada kesediakan begitu jadi ini manfaat bagi personal meliti bagi institusional kelembagaan juga ada bisa saja menyebutkan manfaat akademik manfaat teoritis juga boleh atau manfaat praktis praktis lanjut karena tidak ada pertanyaan waktu masih kurang 20 menit setelah kita menyusun manfaat tujuan manfaat biasanya terkait dengan original orisinalitas penelitian orisinalitas penelitian ini apa sih yang membedakan membedakan penelitian kita dengan orang lain apa bedanya bedanya apa penelitian kita dengan orang lain opsi atau alternatif cara menjawabnya biasanya umumnya omnya hanya apa membedakan membedakan tempat tahun atau ini tempat tahun situasi ini tidak menarik boleh tapi tidak menarik tidak menarik di posisi orisinalitas penelitian kita misalnya itu apakah melanjutkan perdebatan melanjutkan perdebatan perdebatan atau melanjutkan kajian dari para ahli pustakawan melanjutkan perdebatan atau memberikan alternatif memberikan alternatif strategi yang lebih baik yang lebih baik dalam pengelolaan perpustakaan pengelolaan perpustakaan atau pengembangan skill mahasiswa jadi novelty nya novelty ya novelty tulisannya no vel ti ya novelty itu kebaruan bahwa misalnya bisa aja novelty kebaruan kita ini merespon atau kata yang lain merespon merespon perkembangan termutakhir penelitian yang berkaitan dengan keperpustakaan manajemen manajemen keperpustakaan semoga bisa terbaca lah ya ini karena gak punya kertas ya gak punya saya ulangi ya biar mantap ya jadi kalau kita berbicara tentang originalitas penelitian penelitian ini sebuah peta peta jadi kalau kita beli barang apa sih kita beli barang kita menyelenggarakan penelitian terbaru itu dikatakan baru itu apa bedanya dengan yang lain atau posisi kita posisi penelitian kita apa bedanya dengan penelitian yang lain ya originalitas penelitian kalau yang biasanya umum terjadi itu ya hanya ini hanya membedakan tempat tahun orang-orangnya tempatnya saya tempatnya ini SMP pak penelitian saya ini di Winmalang ini beda levelnya atau tahunnya ya mungkin bisa diloloskan ya tapi tidak menarik tidak menarik kurang kurang kreatif lah gitu tidak tahu ini saya baca memang kayaknya seperti itu rata-rata ya untuk lebih lebih nyelekit lebih asik sekali ya bisa saja kita katakan bahwa ini adalah penelitian ini melanjutkan kajian yang lebih dalam yang lebih yang lebih specific daripada sebelumnya karena fenomena pengembangan learning community di perkuan tinggi ini sudah banyak dilakukan tetapi kemudian belum banyak memberikan opsi konkret kita memberikan opsi konkret atau merespon perkembangan pustakawan saat ini yang kemudian mengalami stagnasi dalam masa pandemi COVID-19 pustakawan Dewin Malang ini memiliki watak transformatif dibandingkan dengan pustakawan pustakawan yang lain yang setelung stagnan ketika COVID-19 karena takut penyebaran COVID-19 meluas di perkuan tinggi maka tidak ada kegiatan ini karakter transformatifnya sudah terbukti dari berbagai macam penyelenggaraan dari masa pandemi ini sudah frekuensinya sudah semakin tinggi ini menjadi sebuah jalur baru jalur alternatif penelitian baru yang bisa dikedepankan sebagai sumber inspirasi pakai penelitian pustakawan yang lain untuk bisa menjadikan pustakawan Dewin Malang sebagai pilot project seperti itu nah ini kita sudah berbicara orientasi penelitian jadi memang ya perlu latihan perlu latihan untuk bisa membuat insting atau mencari kata-kata yang bisa mendeskripsikan original transportasi penelitian kita caranya bagaimana caranya harus sering membaca jurnal jangan jurnal yang ecek-ecek jurnal yang terindah sekopus yang l-serveyor web of science was kenapa harus membaca jurnal-jurnal skopus l-serveyor was dan sebagainya ini karena biar ketularan kecerdasan dari peneliti kaliber dunia bukan kaliber lokal itu nah ini karena ditulis oleh peneliti kaliber dunia kaliber dunia jadi kecerdasan kelas dunia kelas internasional jadi biar kita terbiasa membaca tulisan yang ditulis oleh peneliti kaliber dunia kecerdasannya kelas internasional gitu ini kita harus latihan harus sering-sering seperti itu sehingga kita itu terbawa dalam gaya tulisan kita kalau kalau kita membiasakan diri kalau kita membiasakan diri membaca membaca penelitian orang dengan kaliber dunia kaliber dunia atau internasional pasti akan mewarnai atau tulisan kita terpengaruh atau tertular dari kecerdasan orang-orang kecerdasan orang-orang hebat yang meneliti kelas dunia tadi ini kalau kita membiasakan diri membaca tulisan orang lain yang kalibernya internasional pasti akan terpengaruh tertulari dari kecerdasan orang yang tadi itu saya rasa itu ya saya ini saya agak malu ini ada rekan dosen saya yang melihat jadi gak malu-malu gimana begitu ya oke saya rasa itu kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan dalam grup WA atau bisa dikomentari dalam live instagram ini diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh